Kedua orang tua ini syok saat anaknya hilang terseret ombak di pantai Karapyak, Bangandaran, Jawa Barat, Nunggu Kemarin. Sementara sang kakak begitu trauma setelah sempat terseret ombak dan berhasil diselamatkan. Ia juga cemas menanti adiknya yang belum ditemukan. Diduga berenang terlalu jauh dari bibir pantai, Noval berusia 6 tahun terseret ombak saat berenang sambil mencari kerang laut bersama kakaknya. Menurut saksi, sebelum kejadian air laut sedang surut hingga korban berani ke tengah sekitar 50 meter dari bibir pantai. Namun tiba-tiba ombak besar menggulung. Selanjutnya lagi berenang itu sama kakaknya, tiba-tiba datang ombak gede terseret gitu. Tadinya berapa orang sih? Tadinya tiga orang. Tiga orang ya? Iya sama temennya sama saudaranya. Dengan tim gabungan dari POSEC, Koramil, kemudian BPBD, tokoh masyarakat, dan penjaga pantai yang dikarabjak bersama-sama untuk mencari berusaha untuk menemukan yang bersangkutan. Pencarian akan terus dilakukan tim sara gabungan hingga korban ditemukan.